Udah ganteng, tapi bangun tidur ya gitu, basah itu matanya itu Kemarin dia cuma ngelentru gitu teman-teman Dari kemarin itu dia ngetrit-ngetrit gitu, kayak pipis-pipis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi banget ya teman-teman semua Hari ini Mak Miu mau ngabarin keadaan cuaca di Blitar, di tempatnya Mak Miu ini Banyak anak-anak yang kurang anak badan Ini sekarang digantiin oleh si Katie Karena Katie dari kemarin siang itu lemes, terus kayak kedinginan gitu teman-teman Bulunya itu jekrik gitu loh, terus gak mau makan Tapi ini kandangnya udah di steril ya teman-teman ya Samaya juga, kalau pasirnya jelas sudah diganti, kandangnya udah steril Terus dibuat si Katie Alhamdulillah Tadi malam jam 8 itu Mami masih utuh, dia gak mau makan Masih ngelentru, kayak gitu Samaya langsung dikasih transfer faktor Habis itu udah ditunggu, belum mau makan tuh Alhamdulillah udah habis tuh sekarang Nah ini udah mau minta keluar Kemarin dia cuma ngelentru gitu teman-teman Terus ini sudah jam 6 sih Tapi anak-anak belum Mak Miu keluarin Karena cuacanya disini gak enak banget teman-teman Sekarang kita ke belakangnya Lihat ini dia anak-anak udah geger pada minta keluar ya Tapi gak Mak Miu izinkan dulu Pak Lora gitu teman-teman Grooming terus itu kayak lidahnya kayak berliur terus Kirain ayah kan sariawan udah diobatin juga Tapi emang anaknya gitu Ternyata basahnya di mulut itu liur gromingan gitu teman-teman Udah gak boleh teriak teriak Nanti ben panas dulu keluar Berantakan kayak gini kalo pagi Asetnya sama ayah ditaruh disini Udah geger minta keluar Udah ganteng Tapi bangun tidur ya gitu Basah itu matanya itu Tapi disini ruangan disini hangat ya teman-teman Soalnya kita pakai lampu merah ini Jadi ruangan disini suhunya tetap hangat Terus ini teman-teman untuk si Scarlett Ini kan apa Dari kemarin itu dia ngetrit-ngetrit gitu Kayak pipis-pipis gitu Ini sama ya juga disendirikan disini Sudah diobatin juga Kena dua hari Tutup kayak gitu Nanti mau dibawa ke gini Takutnya kena flut atau penyakit apa itu ya Ya orang pipis-pipis gitu Mama awasin dong gue nih Mau ngajak keluar Dan Alhamdulillah Anu teman-teman apa Gak ada yang geger Tumben semalam itu Podo anteng Gak ada yang gegeran Biasanya tuh geger Di Blitar di tempatnya Mak Miuwi Dari kemarin itu panas Terus tiba-tiba hujan Hujannya sebentar Gak ada satu jam Gak ada setengah jaman gitu Udah terang Terus Angin Anginnya kenceng gitu Terus nanti panas lagi Dari kemarin tuh kayak gitu teman-teman cuacanya Mungkin dia pengaruh Ini anak-anak Pengaruh cuaca ini Jadi anak-anak Kayak si Katie itu Kurang enak badan ya Biasanya gitu Jam 5 gitu udah geger Minta keluar Dah Mak Miuwi keluarin gitu Tapi kalau sekarang Benek keluar matahari dulu Ini teman-teman Kan lebih hangat di sini tuh Daripada ndek luar Ini kayaknya Kalau cuacanya tetep kayak gini Nanti semuanya di Sepet Transurfactor ini nanti Biasanya gitu ya teman-teman Kalau cuaca kurang mendukung Langsung Kita kasih Transurfactor Kalau si Asep ini Masih minum Transurfactor Terus sama Itu obat dari dokternya Terus Kabarnya si Neko Insya Allah nanti Ayah Jemput ya teman-teman Karena sama dokter Henny Suruh jemput Suruh Rawat di rumah dulu Terus Mak Miu tanyakan Untuk vaksinnya Kenapa bisa langsung Divaksin Katanya gak bisa Ditunda dulu Setelah Nunggu 2 minggu Setelah Ini Sakit ini teman-teman Karena si Neko Oh Tiga-tiganya kan Positif Dan untuk si Asep Mak Miu tanyakan kan Ini jadwalnya Vaksin tau Vaksin ketiga Untuk si Asep Si Asepnya juga ditunda Teman-teman Karena salah satunya positif Ya Akhirnya Ditunda dulu Ya Ya Tapi nanti Mak Miu minta ini Dicek lagi Nanti ayah kan ke klinik Tapi si Asem gak dibawa ke klinik ya teman-teman ya Nanti dokternya Kak Minta suruh kesini buat ngecek Ya Ada-ada aja Nah Nah Si Katie Alhamdulillah ya Udah Udah mau makan itu Slogo banget Udah Udah ngeong-ngeong Kemarin itu Lenteru Ini PRnya Sekarang tinggal si itu Si Scarlett Sama si Bojil-bojil ini teman-teman Hehehe Beger Beger Udah minta keluar Bangun tidur Sekarang udah ganteng lo tinggal nih Gak usah dilap-lap Udah ganteng Tapi masih kayak basah gitu ya teman-teman Tapi gak separah kayak yang kemarin-kemarin itu Hmm Mak Tolong Gak betah Si Asep Obatnya kurang satu hari Si Asep Ia jenakal-nakal Lama Jamawakyu kamu Eh Sapi Nemak Miogi Jengkemoa Suaranya Ilang Hehehe Sudah minta keluar kemuatu teman-teman Kadang-kadang gini loh teman-teman Anak-anak itu mentang-mentang Bulunya tebel ya Terus Hujan Grimis itu Gak ada yang mau Masuk Kadang-kadang itu Panggah Lendetan Di pager Itu Pager depan itu Terutama di Aku nih Sisi ini Yang bandel Terus pom-pom gitu Yang gak mau ngiyuk gitu Kayak gitu Nanti terus Lama-lama kan yuk Akhirnya jadi Ngeresep tuh Ke badannya Hehehe Kayak waduh Hehehe Ikannya juga udah Gak Gak nakal lagi Jadi Kita lepas ya teman-teman ini Kemarin tuh Mami Kepikiran Apa sih Scarlett ini Stress Karena Banyak yang Ngebully gitu Teman-teman Baiknya Gimana tak tanya Ke dokter Henny dulu Kalau perlu dibawa ke klinik Hari ini Tapi juga gak bisa deh Kalau hari ini Hari ini nanti Ayah Ngurusin si Neko dulu Dibawa pulang Nanti rencana Neko mau Dikarantina di ruang tamu ya teman-teman Jadi Di isolasi di ruang tamu Yang tidak di Jamah anak-anak Kalau di ruangan Rumah kan anak-anak sering Mondar mandin disitu Kalau di ruang tamu kan Ada pintunya kere itu Jadi anak-anak gak bisa kesana Alhamdulillah nih teman-teman Cuacanya bagus sekali Dan mataharinya juga udah mulai masuk Ini anak-anak Dijemur semua sama ayah Ini untuk si Mas Asep Dan juga si Kety Scarlettnya gulung-gulung Kalau Scarlett ini masih suka mam Pipisnya gimana Sama cek Ngencirut-ngcirut yang kemarin itu? Ini kalau Si Scarlett itu Cuman aku kasih Antibiotik sama kurkuma Soalnya kan Ada bakteri ya Biasanya kan saluran Kencingnya terflit Biasanya kan Gara-gara Bakteri makanya Itu aku Kasih Apa namanya Antibiotik aja Kalau kurkumanya buat Nambahin nafsu makan Ya kemarin saya Uga-ugaan makan ya Iya Ini Udah bagus Kety juga Bagus Kety iya Bagus Kalau Apa namanya Sariawannya si Siapa? Pompom Alhamdulillah udah semua Pameran Kepo Kepo Kety udah minta keluar terus Loh ya Dari pagi Ya enggak boleh Enggak boleh Nanti kalau Neko pulang Sampai kandang mana? Kandang itu? Kandang itu? Itu nanti dibersih Ini abis ini aku cuci semua Kandang ini Kan belum sempat Dicuci hujan Terus kedua Anaknya Anak-anak yang rewel Kan Gantian tau Emang gawannya enggak enggak Kewanas kayak gini ya Nanti itu Ucuk-ucuk itu Terletik-terletik Terletik Beres gitu Terus nanti 15 menit Panas lagi Terus Angin gede Kayak gitu loh Cuacanya disini itu Panjarobar Panjarobar Panjarobar